Yang aku selalu ngomong, mau sebenarnya mau belajar apapun ya, mau Odasana Day, mau Duvernoy, mau Sonatina, mau apapun itu, kita harus mengerti tujuannya dari tiap nomor. Tujuan dari setiap nomor itu biasanya tercakup dalam judul. Sependek itu, misalnya judulnya skipping. Skipping itu sebenarnya untuk ngelatih apa sih? Yang misalnya nomor tujuh tuh, minibuk. Lompatin note kan? Jadi, pastikan kita tuh ngerti, oh ini tuh sebenarnya memang cuma untuk latihan ngelompatin note. Terus kalau kita udah ngerti efeknya apa? Efeknya adalah ini. Kita harus kasih tahu ke murid. Nomor tujuh ini, ini tuh untuk ngelatih bahwa kamu tuh ngelompatin satu note. Jadi, dari jari satu kamu langsung ke jari tiga. Jadi, kalau dia sedikit salah-salah, sedikit tersendat, temponya sedikit berhenti di tengah, it's okay. Tapi, kalau dia mainnya tiap kali salah, instead of C, E, C, dia mainnya C, D, C, itu tidak bisa ditoleransi. Meskipun lancar. Tapi di tengah-tengah dia salah mencet, salah mencet D. Itu tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk melatih skipping itu tadi. Maka dia harus mengulang. Ngerti kan ya? Jadi, murid tuh begitu lihat nomor tujuh, oke, yang di sini yang harus gue fokusin adalah skipping. Nah, itu setiap nomor harus tahu. Nah, gimana dong kalau misalnya ada satu nomor yang aku sendiri tidak tahu nih, ini tentang apa? Ya, cari tahu dulu. Misalnya, nomor lapan tuh, deep breathing. Itu banyak yang gak ngerti kenapa sih deep breathing, emang kenapa gitu. Ya udah, kalau gak ngerti coba aja kita deep breathing. Inhale, exhale. Terus kira-kira ngerti gak itu? Suruh ngapain di situ? Bisa kebayang gak? Jadi, pas kita naruh double grip, itu kita diharapkan naruh dengan arm. Karena kita itu diumpamakan dengan exhale. Buang nafas. Jadi, itu kan yang terjadi relaksasi itu tadi. Satu, tiga di awal, itu kayak inhale. Siap-siap memposisikan dua jari ini. Dan begitu kita main double grip, itu kita sudah exhale. Nah, ini yang juga penting. Kalau kita mau ngajar pakai Adasan a Day, kita harus punya timeline yang jelas dan realistis. Timeline yang jelas itu maksudnya adalah kita harus punya bayangan, buku ini kita mau selesai dalam berapa lama. Group one kita mau kelarin dalam berapa lama. Dan harus realistis. Yang aku bilang realistis, maksudnya kita harus tahu kapasitas muridnya itu seberapa. Mau sepintar apapun itu muridnya, kalau dia gak punya piano di rumah, beda timelinenya dengan kalau anak yang punya piano di rumah, tapi gak gitu pinter, tapi rajin misalnya. Jadi, semuanya kan menyesuaikan. Nah, jadi kalau untuk timeline ini kita harus tahu dua hal ya. Kita harus tahu kapasitas murid, dan kita harus tahu pace atau kecepatan dari setiap buku ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, sebelum aku masuk ke buku? Kak, jadi aku mau kasih. Fokusnya per nomor itu hanya dari judulnya. Maksudnya tujuannya? Iya, tujuannya. Kayaknya judulnya itu sudah menemukan 80% dari tujuan sih, kalau gak 100%. Misalnya kayak deep breathing gitu. Itu kan kayak empat ketuk itu kayak rilis gitu kan. Jadi dia merasain pulsnya rilis gitu maksudnya, Kak. Tapi apakah penting kalau dia harus main legato, atau dia gak legato misalnya gitu? Gak apa-apa? Enggak, karena itu bukan tujuannya dari eksersisi itu. Pokoknya tujuannya yang terpenting adalah yang di judulnya itu gitu ya, Kak? Iya. Oke, sip. Terima kasih, Kak. Saya mau nanya boleh ya, Kak? Boleh dong. Ini tadi kan Kak Ruth sempat bilang bahwa, apa namanya, itu untuk anak yang baru pemula untuk belajar minibuk. Tapi kira-kira kalau untuk anak-anak remaja 13 tahun ke atas, itu kan saya sempat berpikiran bahwa minibuk itu terlalu anak-anak. Oh, right. Walaupun itu kan memang gampang sebenarnya untuk pemula. Nah, itu kira-kira sebetulnya untuk, jadi saya sempat ragu gitu kalau ketika anak-anak remaja 13 tahun ke atas, atau 17 tahun lah misalnya, dia baru belajar gitu kan. Itu saya sempat kepikiran preparatori, tapi preparati kan langsung. Langsung lever. Saya punya murid yang, itu murid jadi-jadian sih sebenarnya siluman ya. Dia umur 21, belum pernah main piano, terus dia mau main teman fotografer, dan dia bilang, oh gue lesin dong lesin. Udah, akhirnya dia serius, dia mau latihan. Aku kasih ini. Terus aku ngomong, aku bilang, ini sebenarnya kalau di anak-anak beginner, mereka tuh belajarnya tuh dua nomor, dua nomor. Tapi karena lu udah dewasa, lu belajarnya langsung satu grup. Jadi sebenarnya aku kurang suka ngelompatin bahan. Aku lebih suka ngebut. Kita lewatin tapi ngebut. Jadi kalau udah umur 13, umur berapa? Tetap kasih dari awal, tapi ngomong bahwa sebenarnya kalau ini tuh untuk anak-anak. Kamu nggak bisa lompatin ini karena ini ada the essentials, teknik essentials yang harus dilewati. Tapi berhubung kamu udah dewasa, kamu aku kasih beban lebih. Jadi kan dia juga nggak ngerasa, oke ini gue belajar bahan anak-anak banget gitu. Kalau anak-anak kan biasa dua nomor, dua nomor, atau tiga nomor. Tapi kamu mungkin bisa langsung. Kalau dewasa mah aku rasa, umur 13 aja aku rasa nggak bisa langsung satu grup. Karena kita ngebahasnya yang mungkin nggak sempat juga gitu. Tapi kalau langsung enam, langsung delapan mungkin bisa. Gitu. Oke. Ya, itu aja. Sebenarnya tadi yang pertanyaannya Nadia itu berhubungan dengan yang aku tulis di poin terakhir itu, yang di bawah. Selalu memberi tantangan baru untuk nomor-nomor lama. Maksudnya, kita udah belajar nih. Satu, dua, tiga, empat. Ini kita ambil contohnya grup one minibook ya. Satu, dua, tiga, empat kita udah belajar. Terus minggu depannya lagi kan diulang lagi dong. Satu, dua, tiga, empatnya. Ditambahin nomor lima. Enam. Tambahin dua nomor. Minua nanti minggu depannya lagi nomor tujuh. Nanti minggu depannya lagi nomor sembilan. Itu nomor satu, dua, tiga, empat. Mereka udah bosen, udah jamuran. Jadi supaya mereka nggak jamuran, kita harus kasih tantangan baru. Tantangan barunya bisa dalam bentuk macem-macem. Yang tadinya misalnya nomor satu fokusnya ke walking ya. Walking kan berarti kita fokusnya ke legatonya kita. Betul? Ke kualitas nyambungnya, overlapping soundnya. Yang bisa kita lakukan apa? Dengan paling gampang. Tambahin dinamika. Terima kasih telah menonton!